Halo teman Kecamania, Kacarmania Di video kali ini saya mau membahas tentang kacar ngetem atau jeda Apa penyebabnya dan bagaimana solusinya Simak terus, jangan skip agar tidak ketinggalan penjelasan-penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kecamania, Kacarmania Jumpa lagi di channel Sipi Kicau Channel yang membahas tentang seputaran rawatan pada burung kacar Membahas tentang rawatan harian sampai rawatan lomba Dan membahas tentang permasalahan pada burung kacar Untuk teman-teman Kecamania yang baru bergabung dengan channel Sipi Kicau Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa like, komen, dan share Dan tekan notifikasi lonceng Agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya Tentang perawatan pada burung kacar Siapa tahu video-video yang saya share Bermanfaat untuk teman-teman Kecamania Terutama untuk teman-teman Kecamania Siapa tahu video yang saya share Cocok dengan permasalahan pada burung kacar teman-teman Kecamania Dan agar channel Sipi Kicau semakin berkembang Dan semangat lagi untuk membuat video-video terbarunya Di video kali ini saya mau berbagi pengalaman Tentang kacar ngetem dan kacar jeda Saat dilombakan Tentu ngetem dan jeda ini sangat mempengaruhi penilaian Karena mengurangi penilaian burung tidak kerja full durasi Sebelum melanjutkan pembahasan Kita harus mengetahui Sebenarnya ngetem dan jeda ini beda Jadi jangan sampai keliru ya teman-teman Karena banyak teman kacar mania Ngetem dan jeda dianggap sama Sebenarnya yang dinamakan burung kerja ngetem Itu ditandai dengan burung awal digantung cuma diam Tidak respon Tidak mau bunyi Atau kerja Nanti baru pertengahan Atau akhir penilaian Burung baru mau bunyi Dan untuk jeda beda lagi ya teman-teman Kalau yang dinamakan jeda itu ditandai dengan Burung awal mau kerja ngotot Habis itu diam Cuma pasang badan Banyak kerja diam Kerja lagi Dan di akhir penilaian Biasanya burung mau kerja Sebenarnya apa sih penyebabnya Apakah kurang jumlah ekstra voting Atau malah kelebihan jumlah ekstra voting Nah disini Poin pentingnya teman-teman Kita harus cek dulu rawatan harian kita Dan finishing lombanya Karena dua faktor ini Yang mempengaruhi burung tidak mau kerja maksimal Full durasi Pertama kita harus Otak atik dulu set hariannya Kita sesuaikan kebutuhan dari segi penjemuran Mandian Dan porsi jangkriknya Dan tidak kalah penting Juga istirahatnya Dan finishing di lapangannya Karena tidak semua kacer Yang mau kerja maksimal Cuma di full kerodong Langsung gantang Ada yang minta diabat dulu Minta dibikin on Atau konslet Untuk kasus di gantang etem Biasanya Burung kurang jumlah ekstra votingnya Dan untuk atasinya Kita cek dulu rawatan hariannya Kita bisa tambah jumlah ekstra voting Sesuaikan porsi burung Dan misal kita sudah rebah di hariannya Kita lihat respon burungnya Saat tiba di lapangan Jangan langsung rubah set lapangnya Nanti bisa dilihat Kalau masih ngetem Atau kurang otot Baru coba ditambah ekstra voting Jangkrik Dan ulat hongkong Dan kita coba Dibuka dulu kerodongnya Dibuka separuh Sambil dibikin On atau konslet Bisa Dengan Dilihatkan dengan kacer lain Dari jauh Atau bisa juga Dipancing MP3 Suara anis merah Anis kembang Yang cendet Dan jalak suren Agar emosi burung Cepat naik Sehingga burung cepat Untuk konslet Dan untuk kacer yang main banyak jeda Biasanya malah kelebihan jumlah ekstra votingnya Bisa kebanyakan di harian Atau juga bisa Kebanyakan saat Pemberian Mau dilombakan Jadi Kita harus Cek kembali Rawatan Harian kita Dan juga Finishing lombanya Untuk settingan lapangnya Coba jangan ditambah-tambah dulu Pakai settingan harian dulu Dan coba Sambil di aplak Dibikin on Atau konslet Dan jangan Keburu-buru Untuk mencolok burung Coba kita Pancing dengan suara MP3 Seperti Yang saya jelaskan di atas Suara anis merah Jalak suren Sama panjang kacer ngobra Agar Mempancing burung Agar mau on Atau konslet pulas Jadi Poin pentingnya Antara Ngetem dan jeda itu Berbeda ya teman-teman Kita bisa simpulkan Kalau ngetem itu Kurang ekstra voting Dan Kalau jeda Kebanyakan Ekstra voting Jadi Jangan sampai Keliru ya teman-teman Kita harus Lebih jeli lagi Karena Rawatannya Ini berbeda Jadi Jadi Jangan sampai Keliru ya teman-teman Oke Sampai disini dulu Untuk pembahasan Kacer ngetep dan jeda Saat Dilombakan Untuk teman-teman Subscribe Silahkan subscribe Subscribe terlebih dahulu Dan Jangan lupa Like Comment Dan share Agar Tidak Ketinggalan Penjelasan Penjelasan Video terbaru Lainnya Dan Agar Channel Sipi Kicau Semakin Berkembang Oke teman-teman Sampai disini dulu Nantikan video terbarunya Salam Kacermania Ora Bakong Ora Kacer